Cuman kan sekarang ini apa sih arti nama kayak penting aja gitu ya Cuma lu cek penjara Ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya Udah di penjara semua tuh Perlu dicatat juga nih Khususnya untuk orang yang sangat kurang ajar ini Jadi pertama kali ada orang Ada seseorang yang menggunakan Yang memakai nama Muhammad Yaitu baginda Rasulullah SAW Jadi ketika ada seseorang yang menghina nama Muhammad Yang menista nama Muhammad Maka otomatis dia telah menghina Telah menistakan Nabi Besar Muhammad SAW Udah berapa tahun pacaran? Dua tahun ngapain aja? Ngapain aja dua tahun? Nikah ya Ini mbak ya gua kasih tau ya Karena lu perempuan ya Gua punya anak perempuan dua nih ya Kasih tau ya Biar cowok lu tetap romantis dan bucin Jangan lu kasih tau Jangan lu kasih apa yang dia mau Paham kan maksud gue ya? Ya yang dia mau tuh paham kan? Jangan dikasih ya Karena kalau hitung-hitungan bisnisnya Lu yang rugi cewek Iya Di PMD aja bayar Yang gak free sex ya Cuman orang pacaran abis nge-sex gak dibayar Tuh mbak Besini putus aja ya Nama gua Aulia Nama Aulia itu kayak nama cewek ya Kayak nama cewek Sama kayak nama Pak Anies tuh Kayak nama cewek ya gak? Nis beli telor nih Di warung Sering tuh denger tangga gua ngomong kayak gitu Nah Nama cewek Nama Aulia ini Yang bikin Pak Anies menang pilgup Lawan Ahok Karena Aok Sotoy ngertiin Arti Aulia di surat Al-Maide ya kan? Harusnya gua dapet royalti nih Gara-gara Agama Pak Anies menang ya Berarti udah Udah kehendak Tuhan ya Tuhan Yesus ya Sebenernya Arti nama Aulia itu bagus ya Pemimpin Sahabat Orang yang diciptai gitu Cuman kan sekarang ini Apa sih arti nama Kayak penting aja gitu ya Cuma lo cewek penjara Ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara Kayak penting aja Nama Muhammad sekarang ya Udah di penjara semua tuh Bener gak sih? Bener ya? Siapa nama dosen IIN Yang selingkuh sama Mahasiswa ya? Ada unsur Islamnya gak ya tuh? Gak ada ya Tapi Kampusnya ada ya Ada banyak Yang sifatnya personal Dengan diri kita ya Tapi kita gak bisa milih Iya gak sih? Kayak nama tuh Kita gak bisa milih Agama kita gak bisa milih Jenis kelamin Kita gak bisa milih Gue tau-tau udah Aulia Laki-laki Islam gitu Gue kalo disuruh milih nih ya Nama pas bayi diajak rembukan gitu ya Kamu mau dikasih nama siapa gitu Gue pasti bakal Minta nama yang Laki bang Nama yang laki banget lah Ivan Gunawan Laki banget lah pokoknya Robin Onsu Laki banget lah pokoknya Nasar KTI gitu ya Laki banget lah Tapi kita gak bisa milih nama ya Apalagi yang kita gak bisa milih Agama Gak bisa milih Jenis kelamin Gak bisa milih gitu Makanya gue tuh salut sama orang-orang Yang berarti ganti nama Ganti agama Ganti jenis kelamin Iya Mereka lebih bertanggung jawab Menjadi hidup Karena berdasarkan pilihannya sendiri ya kan Makanya bencong ya Lebih bisa menjaga Keperawanannya dibanding wanita Iya gak sih Fakta yang ya Fakta yang tidak bisa ditangguhkan gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin mengklarifikasi Dan memohon maaf Atas video yang beredar baru-baru ini Terkait dengan materi saya Di acara desakanis Di materi tersebut Saya tidak ada maksud sama sekali Menyindir Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Saya hanya bermaksud Menyindir Orang yang saat sekarang ini Memiliki Banyak memiliki nama Muhammad Cuman Beberapa di antara mereka Kelakuannya tidak mencerminkan Arti dari nama tersebut Sekali lagi saya Menyesali perbuatan saya Menyesali apa yang setelah saya Sampaikan di acara tersebut Saya mohon maaf Kepada Umat islam secara keseluruhan Dan umat beragama lain Yang itu tidak ada maksud Dari saya sama sekali untuk Menghina Nabi Muhammad Atau menyesalkan agama Saya mohon maaf Saya menyesali perbuatan saya Saya menyadari kesalahan saya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Kepada Umat islam Umat beragama Lainnya Dan Kepada semua yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Terima kasih Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Seorang komika di Lampung Diduga telah melecehkan Menghinakan Dan menistakan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Videonya sudah kita dengarkan Bersama-sama di awal tadi Jadi orang tersebut Mengatakan Seberapa penting sih Nama Muhammad sekarang Dan coba cek Penjara Berapa banyak Orang yang Bernama Muhammad Yang dipenjara Kurang lebih seperti itulah Jadi memang Orang tersebut Hanya menyindir Hanya menghina Nama Muhammad Hanya sekedar Nama Muhammad Nah Jadi perlu kita ketahui Perlu dicatat juga nih Khususnya Untuk Orang yang Sangat kurang ajar ini Jadi Pertama kali Ada orang Ada seseorang Yang menggunakan Yang memakai Nama Muhammad Yaitu Baginda Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Sebelum-sebelumnya Manusia Yang lahir Sebelum Nabi Muhammad Tidak ada Yang bernama Muhammad Jadi Penggunaan Nama Muhammad Itu pertama kali Dipakai oleh Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dan orang-orang Sekarang Yang memakai Nama Muhammad Itu bentuk Tafa'ul Bentuk Rasa cinta Bentuk Mahabah Dan bentuk Ngalap Berkah Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Karena Nama Muhammad Ini Dipakai Digunakan Oleh seseorang Yang sangat Luar biasa Seseorang Yang sangat Istimewa Seseorang Yang sangat Agung Yang sangat Kita kagumi Yang sangat Kita cintai Yaitu Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Maka Orang-orang Sekarang Menggunakan Nama Muhammad Atas Dasar itu Bukan Atas Dasar yang Lain Rujuknya Atau Maksudnya Atau Tujuannya Bertafa'ul Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Jadi ketika Ada seseorang Yang menghina Nama Muhammad Yang menista Nama Muhammad Maka Otomatis Dia telah Menghina Telah Menistakan Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Nah jadi Setelah Viral Setelah Ramai Mendapat Kecaman Dari Berbagai Arah Khususnya Para Netizen Yang sangat Luar Biasa Ini Akhirnya Viral Dan Membuat Klarifikasi Dan Meminta Maaf Ini Selalu Seperti Ini Entah Sudah Berapa Kali Hal Seperti Ini Terulang Kembali Hal Seperti Ini Terjadi Kembali Menistakan Melecehkan Menghinakan Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Kenapa Gak pernah Diambil Sebuah Pelajaran Yang Dulu Sudah Terjadi Jangan Sampai Ini Terulang Kembali Sehingga Akhirnya Melukai Perasaan Umat Islam Melukai Perasaan Orang-orang Yang Benar-benar Mencintai Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi wassalam Oke Sekarang Anda Sebagai Komedian Sebagai Pelawak Sebagai Komika Banyak Materi Banyak Materi Yang Bisa Anda Pakai Yang Bisa Anda Jadikan Bahan Candaan Bahan Lawakan Bahan Komika Bukan Agama Dan Bukan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi wassalam Yang Dijadikan Sebuah Materi Yang Dijadikan Sebuah Candaan Padahal Komedian Ini Atau Pelawak Ini Sebenarnya Tujuannya Bagus Tujuannya Baik Untuk Menghibur Untuk Memberikan Kebahagiaan Untuk Memberikan Kesenangan Kepada Orang Lain Karena Di Dalam Islam Punya Dianjurkan Untuk Memberikan Kebahagiaan Untuk Memberikan Kesenangan Kepada Orang Lain Jadi Sebenarnya Niatnya Sudah Baik Sudah Bagus Ingin Memberikan Kebahagiaan Ingin Memberikan Kegembiraan Kepada Orang Lain Akan Tetapi Malah Menyakiti Malah Melukai Orang Lain Khususnya Melukai Umat Islam Alam